bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kehidupan di kampung pada kesempatan kali ini youtube dengan channel kehidupan di kampung menghibur untuk anda selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sahabat kampung pada kesempatan kali ini berbeda biasanya suasana alam pemenangan alam pada kali ini kita bersama dengan ayah saya mau dicukur keseharian saya lah seperti itu mau dicukur jadi saya menggunakan merci dengan dua bersama ayah saya mau dicukur jadi dari luhur karena ada tiga kalau tidak salah ada tiga atau empat apa orang tuang cukur kebetulan ini aslinya orang rancang belum datang mungkin gak datang jadi kita harus menunggu sebentar nanti kita kalau memang gak ada kita jalan ke tempat yang lain kita harus dicukur apalagi orang tua kan kita hantar menggunakan merci roda 2 kursi roda lah seperti itu kayaknya memang tidak ada kalau kita apa menyusuri lagi di suasana pagi ini bukan siang ini pagi mungkin apanya terlalu bagus gitu jadi terlihatnya wow itu berikmat hari padahal masih pagi jadi berintasi jalan raya daya luhur ini yang memang sudah luar biasa dia tahu ada saya jadi sama pemerintahan langsung di hot mic jadi kalau boleh tidur-tiduran disini gak malu-maluin lah daya luhur sudah maju ya Jawa Tengah kalau ada yang bilang Jawa Tengah jangnya rusak itu memang gak mikir gak mikir oh daya luhur bagus kok di gunung aja bagus bilang rusak siapa sih kok ke politik ya oke sahabat kampung saya berdua dengan ayah saya karena usianya sudah ya sudah paling tua mungkin leluhur orang tua saya kebetulan langsung cek apa cek periksa ayah saya itu apakah masih ada kencing manis atau penyakit di klinik di belakang rumah ketemu dengan keluarga disana ya pada sakit ya gak sakit cuma Kang Indah lah sehat walafiat kita ketemu juga dengan saudara kita dari Sukajadi dari Ciratun ah dari mana-mana ketemu di rumah sakit ngumpul kayak KPA aja gitu ini klinik lah klinik swasta ini depannya depan di klinik sambil menunggu pen dokter dokternya dari Banjar kalau tidak salah nanti mungkin dipanggil sama dokter Alhamdulillah kalau masih dipanggil sama dokter kita bersyukur coba kalau dipanggil sama Ilahi Robi dijemput sama Melayu ikat sekat menubautkan hehehe ini suasaranya di dalam saya masih menunggu antrian nomor dua tapi kalau soal pilihan tetap nomor satu lah yang terbaik kan juara satu kan yang paling baik hehehe ke politik ya dalamnya wah bersih nih klinik saya baru tahu nih ini belakang rumah saya eh rumah saya rumah orang tua saya kliniknya bagus uh mantap tapi ya jangan mau deh pulang ya biasa kita ngasih makan kucing kucing duluan yang makan ikan makan apa biasanya dia minta durian duriannya gak ada ya dikasih ikan lah atau pedah atau ikan asin namanya si Jalu panggilannya si Jalu jarang keluar di rumah aja dia mah laki-laki tapi di rumah melulu kayak wanita kayak perempuan hah sambil karena udah dengan tren ayah saya lapar ya saya bikin sambal sendirilah sambal dadakan kalau sambal bikinan saya wah dunia bisa loncat nikmatnya luar biasa karena saya memang ahlinya masa sulit mengalahkan masaknya kehidupan di kampung mau model apa aja sulit sulit saya pernah dulu jadi juara juara lomba masak tingkat provinsi dulu saya masih kuliah saya juara sama mama sama ibu-ibu juara dua itu masih baru belajar masak apalagi sekarang kalau masakan saya enak menurut pendapat saya hahahaha wuih jadi terasinya itu dibakar walaupun sudah mateng bakar kalau saya seneng sih terasinya gak bermerek terus terang aja paling seneng dari celacap gitu dari pantai dari pengendaran cerbon yang gak ada mereknya saya paling suka tapi yang warnanya segar gitu loh wah luar biasa ini pak yang bermerek yang bermerek apa terasinya bermerek gitu ini kalau masak sambal terasi jangan pakai garam karena terasinya sudah asin kalau yang gak tahu ya dia biasanya pakai garam jadi kebanyakan sambal itu asin karena gak tahu kalau pakai terasi ya jangan pakai garam tambah karena sudah asin saya pakai gula kawung pakai tomat mentah pakai cabai pakai bawang merah bawang putih pakai micin saya wah nikmatnya luar biasa lahap kalau saya bikin sambal itu kadang-kadang habis sama cowetnya kalau itu sama buntunya enggak buntunya paling dilempar ini lapor di rumah ya habis ngentuin orang tua saya bikin sambal ya dadilah sebenarnya aku jadi suami yang teladan bisa masak bisa nyuci bisa ngepel gitu loh ha 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 pret nguleknya aja udah jago saya ngulek mama kalah saya ngulek itu sudah terlati sejak saya masih dalam kandungan belajar ngulek ini sangat jago lah urusan ngulek masa kehidupan di kampung karena lawan biar tanding nasional internasional gak ada lawan nah pakai micin sedikit ini rahasianya jangan terlalu banyak karena yang namanya apa penyedap itu sedikit dan banyak rasanya sama gurih gitu kalau kalau pakai gula aren gak perlu pakai micin jadi karena antara garam dengan gula itu sudah rasanya melebihi micin penyedap rasa yang paling wow gitu apalagi ini sambil ledakan itu harus langsung dimakan gak boleh lewat satu jam lewat satu jam rasanya sudah beda saya biasa pakai daun-daunan kadang-kadang daun pepaya daun talas daun apa aja daun pintu hehehe daun pintu gak pernah lalik oke selamat kampung terima kasih yang sudah subscribe like serta komen mudah-mudahan saudaraku sehat melapian panjang umur banyak rejeki dan ketemu saya di suatu saat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati